WASPADA GELOMBANG HOX Ancaman serangan hoax menjelang pemilu 2024 Sudah diperingatkan banyak pihak sejak Mei lalu Indikasinya memang tidak remeh Dari awal-awal 2023 hingga Maret Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia atau MAFINDO Mencatat kenaikan jumlah hoax politik dibanding tahun lalu Presentasi kenaikan mencapai 24% Dengan adanya 664 hoax pada triwulan pertama 2023 Namun di permukaan kenaikan hoax pemilu bisa saja tidak terasa Hal ini pula yang tampaknya membuat Menko Polhuka Mahfud MD menilai Situasi menjelang pemilu 2024 cenderung lebih aman dan kondusif dibanding pemilu 2019 Dari kacamata Mahfud Pemilu 2019 sudah panas dengan isu sara dan politik identitas sejak 3 tahun sebelumnya Sementara menjelang 8 bulan pemilu 2024 ini Dua isu tersebut cenderung tidak mencuat Situasi sosial yang aman dan kondusif memang kita harapkan Namun jangan pula hal itu membuat terlena Berkaca dari ancaman-ancaman hoax jelang pemilu yang juga terjadi di luar negeri Dunia sesungguhnya menghadapi ancaman baru Pakar di Amerika Serikat telah memperingatkan dampak teknologi kecerdasan buatan Atau Artificial Intelligence atau AI Yang membuat hoax kian licin dan abu-abu Salah satu bentuk teknologi AI Yang paling dikhawatirkan para pakar keamanan cyber adalah deepfake Yang menghasilkan impersonasi audio maupun visual Dengan AI pula penyebaran deepfake itu bisa langsung kepada jalur komunikasi pribadi Baik email maupun telepon Bisa dibayangkan saat pemilih dihubungi dengan deepfake yang mengkamuflase menjadi figur penting Atau figur manapun yang dipercaya oleh pemilih tersebut Maka pesan apapun yang disampaikan bisa diterima sebagai kebenaran Celakanya distribusi hoax dengan cara itulah yang sangat sulit diantisipasi Di negeri Paman Sempun hanya lembaga tertentu yang telah memiliki teknologi deteksi cepat AI multi-platform Ancaman itu jelas harus juga diwaspadai di tanah air Sebab penggunaan deepfake sekarang ini mulai populer bahkan menjadi hiburan masyarakat Maka kita mendorong agar tiga mekanisme memerangi hoax yang telah dijalankan pemerintah sejak 2020 Semakin ditingkatkan dan disempurnakan Selama ini selain preventif lewat edukasi Kominfo juga menjalankan dua strategi korektif Yakni penegakan hukum bersama Polri dan patrol cyber 24 jam menggunakan kecerdasan buatan atau AI Hingga Januari 2023 patrol cyber itu telah menangani 1.321 hoax politik Ketika ancaman deepfake dapat menyelinap ke saluran personal Maka strategi edukasi akan menjadi tonggak dalam melawan hoax Masyarakat harus semakin diberdayakan menjadi filter terdepan dalam menyaring informasi Bahkan masyarakat juga harus didorong berani melaporkan indikasi hoax Tentu saja peran aktif ini harus didukung dengan akses pelaporan yang semakin dimudahkan oleh pemerintah Berikutnya tentu saja penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang 19 Garis miring 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Garis miring 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik harus ditegakan Sesuai pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah Pasal itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu Terlebih pada para peserta pemilu berikut lembaga konsultan dan buzzer mereka Yang menghalalkan cara-cara kotor maka pidana terberat harus menjadi ganjaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!